FRIGAT FRAME BERGA MINI KELAS ITALIA YANG DIBELI INDONESIA Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sofi Betina. Dikutip dari sumber Defense Studies, galangan kapal Fincantieri dan Kementerian Pertahanan Indonesia telah menandatangani kontrak untuk penyediaan 6 frigate kelas FRAME BERGA MINI KELAS. BERGA MINI KELAS juga dikenal dengan sebutan FRAME, yakni singkatan dari Frigate Europenimultimission atau Frigate Multifungsi. Frigate ini memiliki bobot sekitar 6.500 ton dan dianggap sebagai frigate kelas berat. Meski produksinya dimotori oleh perusahaan Fincantieri Italia, namun dalam rancang bangunnya melibatkan perusahaan DCNS atau Armaris dari Perancis. Karena dibangun untuk kebutuhan angkatan laut Italia dan angkatan laut Perancis, maka FRAME hadir dalam dua nama yang berbeda. Italia menyebutnya BERGA MINI KELAS dan Perancis menyebutnya EQUITIN KELAS. Ukuran panjang kapal perang ini mencapai 144 meter, serta memiliki sistem senjata yang terbilang canggih. Baik Italia maupun Perancis menerapkan susunan daftar senjata yang berbeda, kak. Namun untuk senjata utama, sama-sama menggunakan Oto Melara 76mm Super Rapid. BERGA MINI KELAS memakai sistem propulsi dengan sistem Koldak yang mengkombinasikan mesin diesel dan motor elektrik. Kecepatan maksimalnya mencapai 27 knot, serta mampu menempuh jarak 11.000 km. Nah, untuk perlindungan diri dari serangan udara nih sobat, FRAME dipayungi sistem pertahanan rudal Aster. Rudal Aster ini dirancang untuk mencegah dan menghancurkan berbagai macam ancaman udara. Salah satunya seperti rudal jelajah supersonik antikapal pada ketinggian yang sangat rendah atau sea skimming pesawat tempur hingga rudal berkinerja tinggi. Sedangkan untuk senjata antikapal, mengandalkan TCO MK2 dan otomat MK2 yang dipasok oleh MBDA. Untuk TCO MK2 menggunakan panduan inersi AK yang diperbarui dengan perintah dan memiliki jangkauan hingga 55 km. Dua sistem peluncuran vertikal di CNS Silver A43 dipasang di kapal. Nah, untuk mencari posisi kapal selam ditunjukkan oleh sonar kapal atau aset lain, seperti helikopter ASW atau pesawat patrol lima ritim. Selain itu, frigate kelas frame juga dilengkapi dengan dua kapal RHIB atau perahu karet berlambung dan dua hanggar helikopter. Beberapa perusahaan Italia yang ikut terlibat dalam proyek ini, yakni Leonardo untuk sistem tempur, MBDA untuk komponen rudal, serta elektronika untuk komponen. Perusahaan Italia lainnya yang juga akan terlibat dalam proyek ini dimulai dengan Leonardo untuk sistem tempur, tanpa melupaikan MBDA untuk komponen rudal dan elektronika untuk komponen IW. Finkan Tiari sendiri berperan sebagai kontraktor utama untuk keseluruhan program. Nah, dalam pembelian di Sobat, disebutkan jika empat frame pertama kali akan diproduksi di Italia, sementara dua sisanya dibangun oleh PT PAL Indonesia. Nah, untuk mengoperasikan frigate ini, TNI Angkatan Laut perlu menyiapkan 131 perwira dan pelaut, untuk mengawaki berga miniklas. Media memberitakan jika pembelian berga miniklas oleh Indonesia dianggap mampu menolong perekonomian Italia. Meski belum ada keterangan resmi Nika, disebut-sebut nilai kontrak pengadaan ke-6 frigate frame mencapai 4,2 miliar euro. Terima kasih telah menonton!